Jangan pernah ragu menyampaikan, mengingatkan orang. Syaitan selalu mengecilkan hati seorang mu'min untuk ingkar-mungkar. Karena kalau anda ingkar-mungkar, ada orang buat salah ini. Diingatkan pada saat itu. Kalau dia baik, Allah berikan hidayah pada saat itu. Maka dia akan baik sampai meninggal dan anda panin pahal lainnya. Tapi kalau sekali pada saat itu anda tidak luruskan, dia akan terus bengkok sampai dia mati. Dan anda termasuk bertanggung jawab daripada Allah SWT. Hadis Nabi SAW rewet Imam Ahmad yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran dan tidak memungkirinya, maka orang yang berbuat kemungkaran akan datang hari kiamat mencikik lehernya. Berkata di depan Allah, ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar, nggak diingatkan, sekarang saya tuntut, diambil pahalanya. Ngapain kita setengah mati ibadah lalu kita diambil oleh orang yang tidak kita ingatkan kesalahannya. Ingatkan saudaraku. Dan kalau semua orang baik, semua orang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW, anda mau dapat pahala dari mana kira-kira? Kesempatan pada saat itu kalau masih ada yang isbal, jangan atau masih belum melarjenggotnya, atau masih belum pakai hijab yang benar, jangan kita digorek oleh syaitan.